Terima kasih telah menonton! Itu loh cariin kunci Kunci? Oh kamu kuncinya aku bawa Nih yang mana? Maksudnya bukan kunci ini Dul Kunci loh Kunci? Oh iya tunggu bentar ya Ya kasih Dul Mang nginjem Mang Mita Pilih kunci yang mana? Aduh bukan kunci ini juga Dul Terus kunci apa? Tanaman loh Yang buat masak yang bentuknya itu mirip bunyi Oh itu mah boros kunci Nah iya itu boros kunci Boleh gak aku minta tolong? Oh iya iya Berapa banyak? Ya sebanyak-banyaknya aja deh buat masak di rumah Yaudah iya nanti saya panenin Makasih ya Dul Udah tunggu aja di rumah dulu Makasih Dul Ya iya iya Makanya di beberapa daerah tanah Jawa Sering juga disebut sebagai temukunci Di daerah Jawa Tengah Khususnya Rembang dan sekitarnya Boros kunci ini Sering dimasak sebagai olahan sayuran Cara panennya Gak sembarang lor Karena umbinya ada di bawah tanah Tanaman ini Gak bisa sembarang dicabut Kita harus sedikit menggali Lalu mencongkel batang kunci Dengan begitu Akarnya juga dapat terangkat Tanpa merusak umbinya lor Umbinya berbentuk bulat kecil seperti kecur Tapi lebih memanjang Warnanya kuning keputih-putian Dan baunya sangat khas Berbeda dengan jenis temu lain Rimpang temu atau boros kunci ini Berwarna kuning terang Bentuknya bulat memanjang seperti akar Selain punya banyak kasiat untuk tubuh Konon tanaman ini Punya asal-usul Kenapa dinamakan kunci boros lor Konon pada dahulu kalah Saat orang-orang mulai menemukan Dan mengolah temu kunci ini Jadi masakan Rasanya jauh berbeda Dan khas dibandingkan tanaman-tanaman Temu lainnya Mereka yang memakan masakan olahan Yang memakai bahan temu kunci ini Akan selalu menambah makannya Karena ketagihan Yang makan olahan tanaman ini Nambah lagi Nambah lagi Makanya Akhirnya dinamai sebagai kunci boros lor Hehehe Teh Ini teh Kunci borosnya Udah tak cuci Udah tak tumbuk sekalian teh Ada yang bisa saya bantu lagi teh? Tidak 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 Ada banyak cara mengolah kunci boros Atau temu kunci Ada yang suka menikmatinya Sebagai campuran urap Atau disayur oseng Tapi kali ini Teteh Karin dan Teteh Ira Punya olahan beda Kita mau bikin mie kocok Kunci boros lor Nah Ini bahan mie nya Cukup campurkan tepung Mentega sama telur Lalu kita aduk-aduk Sampai jadi adonan Tambahkan air secukupnya Biar gampang ngaduknya Yolur Sambil diaduk-aduk Beri pewarna makanan ke adonan Yolur Biar cantik Kayak Teteh nanti mie nya Hehehe Sembari teh Ira Uleni adonan mie Sampai kalis Teh Karin Siapin racikan Untuk bahan kuahnya Yolur Iris cincang Bawang putih Terus digeprek-geprek juga Biar harum Potong-potong juga Daun bawang Biar kuahnya wangi Lur Kalau adonan mie nya Sudah kalis begini kan Enak dilihatnya Lur Warnanya juga Cantik Gak perlu banyak-banyak Yolur Bumbu adonan mie nya Pakai kunci boros Secukupnya saja Yang penting Lanjut aduk-aduk lagi Biar meresap rata Bumbunya di adonan Buat penyedap rasa Di kuahnya Kita juga potong-potong Kecil daun seledri yoh Juga Sekalian potong jeruk Biar seger lur Buat isian Atau la-olahan ini Teteh Ternyata Mau pakai Kikil lur Wih Paham betul sih Teteh Kalau gundul suka jaruan Dua bumbu kuah yang terakhir Adalah jahit dan palak Cukup digeprek aja Siap deh Kita masak kuah dan kikilnya Untuk membuat kuah Gak perlu ribet kok lur Cukup didihkan air Lalu masukkan bahan-bahan yang tadi kita potong Seperti bawang putih dan daun bawang Diamkan sejenak Setelah itu Masukkan beberapa bumbu Seperti gula Lada putih Merica Garam Dan kaldu sapi Dan yang terpenting Masukkan juga sisa kunci borosnya lur Terakhir Kita cemplungkan lauk kesukaan gundul Potongan kikil lur Hehehe Dengan dimasak begini Bumbu-bumbu tadi Akan terserah merata di kikil tadi Diamkan saja rebusan sampai berapa menit Nah Kalau sudah mendidih seperti ini Bau harum langsung menyeruak Yuk ah Siapkan kuahnya Hati-hati panas lur Kalau sudah kalis begini Tinggal kita bentuk jadi mie nya lur Dengan cara adonan dipipikan dulu seperti ini Bentuk mie juga akan terlihat sempurna Apalagi bila mengadonnya benar-benar sampai kalis Bisa dibikin lebih panjang ukuran mie nya lur Tinggal masak deh mie nya lur Wah Ternyata teteh juga bikin mie warna hijau Makin asik nih Makin berwarna mie nya Makin lahap aku makannya Hehehe Hehehe Iki jendenge mie kocok kunci boros lur Dari tampilannya Udah menggugah selera banget yoh Mana mie nya cantik banget warnanya Kita makan bareng Aku jadi penasaran rasanya Apa iya aku bakal boros makan mie masakan teteh ini Hehehe Wah enak banget ternyata rasanya Rasa wangi kunci borosnya yang khas Terasa banget Apalagi Olan mie nya juga Pakai bumbu kunci boros Makin nyos Ternyata bener kata mitos soal kunci boros Aku jadi lahap banget makannya Belum habis aja Aku udah ngerasa pengen nambah saking enaknya Bener-bener boros lur Kalo makan pake olan kunci ini Hehehe